Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kita ketemu di Syihab dan Syihab edisi Ramadan Dan di hari ini, episode ini, saya mau belajar sama Abi Kita sepanjang Ramadan ini kita memang belajar makna surat-surat pendek Dan salah satu surat pendek yang juga favorit Nana, Abi Dan rasanya favorit teman-teman juga, saking pendeknya Itu Al-Khaussar Oh iya, justru itu yang paling pendek dalam Al-Qur'an Yang paling pendek ya? Yang paling pendek dalam Al-Qur'an Itu hanya terdiri dari tiga ayat Tiga ayat Tiga ayatnya, satu ayat, huruf-hurufnya sangat terbatas Surat, apalagi yang tiga ayat itu Wal Asri ya Wal Asri tiga ayat Tapi lebih panjang-panjang Jadi ini sepanjang Al-Qur'an yang paling pendek Al-Masar Iya, dari 114 surahnya yang paling pendek itu Dan inilah Makanya jadi favorit nih pasti kalau paling pendek Kenapa? Harus kita katakan gini Membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu panjang atau pendek Intinya hendaknya menghayati mananya Jadi satu ayat bisa lebih baik dari 10 ayat Asal dihayati Karena ini kita mau belajar Karena ini khusus tahun ini Syihab-syihab Ramadan Kita membahas makna ayat-ayat Al-Qur'an 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 Memberikan penghormatan sebesar-besarnya kepada Nabi Muhammad Bukan saja dalam kedudukan beliau sebagai Nabi Tetapi dalam kedudukan beliau sebagai manusia Ada non muslim yang menghormati Nabi Padahal dia tidak percaya Itu karena melihat Nabi dalam kedudukannya sebagai manusia Kalau kita umat Islam Dituntut untuk menghormati Nabi Penghormatan berganda Sekali ketika kita memandangnya dengan pandangan bahwa dia adalah manusia Yang sangat hebat Di kali lain ketika kita memandangnya bahwa dia adalah Nabi Nah ayat ini surah ini Ingin menggambarkan bagaimana kedudukan Nabi di sisi Allah Dan bagaimana ancaman bagi mereka yang membenci beliau Baik membenci ajarannya Maupun membenci pribadinya Ini adakah maksud tertentu atau konteksnya ketika surah ini turun Sehingga penghorgoatan itu dinyatakan eksplisif Beliau Dianugerahi putra Tapi putranya meninggal Ketika itu ada orang berkata Ini Muhammad Abtar Sudah terputus keturunannya Karena anaknya anak perempuan Ketika itu mereka beranggapan bahwa keturunan itu dilanjutkan oleh anak lelaki Maka meninggal anaknya Ini Muhammad Abtar Maka turun ayat ini Surah ini Inna a'faina kal kawthar Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu banyak hal Apa Al-Kawthar? Banyak hal Atau secara khusus mengerahkan kepadamu banyak keturunan Nah bagaimana kalau tidak ada anaknya Ada anak laki-lakinya bagaimana bisa banyak Nah keturunan itu bisa dikaitkan dengan anak perempuan Bisa dikaitkan dengan anak lelaki Siapa namanya? Nabi Isa Ada ayahnya? Jadi keturunannya dikaitkan dengan siapa? Maryam Sebagai Nabi anaknya Nabi Ibrahim Karena apa? Karena ibunya Buddha Jadi dia juga Buddha Tapi itu anggapannya Nah jadi Al-Quran menyatakan Inna a'faina kal kawthar Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Dan mu-nya ini Nabi Muhammad Al-Kawthar Al-Kawthar Di sini terjemahannya kebajikan yang banyak Termasuk surga Termasuk sungai di surga yang dijanjikan Allah Bagus Itu bagus Satu pendapat Al-Kawthar banyak Sehingga ada ulama Yang mengartikannya banyak keturunannya Yang lain lagi Banyak kebajikan Apa itu? Antara lain ada sungai telaga di surga Antara lain ada hikmah Ada ini Yang banyak Suatu hal yang Nabi ingin garis bawahi A'fainaka Kalimat ini berat di lidah non-Arab A'in A'in Ya tau? Ucapannya, pelafalannya lebih susah sedikit Susah sedikit Ada yang pernah usul begini Kan ada juga kata bahasa Arab A'ta'inaka A'ta'inaka Sab'an minal matani Kita baca aja A'ta'inaka Tapi Bawa jawab begini Kalau tidak bisa Silahkan baca sesuai kemampuan Kita tidak dibebani Kecuali sesuai dengan kemampuan kita Tetapi jangan ganti Karena A'ta'inaka beda dengan A'ta'inaka A'ta' itu memberi Baik sedikit maupun banyak Dan pemberian itu menjadi milik yang saya beri Tapi A'ta'ina Itu pemberian yang agung Dan itu tidak menjadi milik yang bersangkutan sendiri Kami telah menganugerahkan kepadamu Wahai Muhammad Sab'an minal matani Tujuh ayat Yang dibaca berulang-ulang Al-Fatihah Anukrah yang sangat agung Tapi itu bukan hanya buat Nabi Muhammad Buat semua Tapi kalau A'ta' itu untukmu Wahai Muhammad Al-Kawsar Kebajikan yang banyak Keturunan yang banyak Dan sebagainya Ada yang mengertikan Fasolli itu artinya sholat lah Tapi itu tidak sejalan dengan kebiasaan Al-Quran Kalau Al-Quran memerintahkan untuk sholat Itu selalu didahului oleh kata akimu Atau yang dirikan Yang diterjemahkan Laksanakan secara sempurna Tapi kalau tidak didahului oleh kata akimu Dan akardengannya Maka itu bukan berarti sholat Yakni ibadah yang dimulai dengan takbir Dan diakhiri dengan salam Itu diartikan doa Jadi disini Fasolli itu bukan sholat Bukan sholat Karena tidak ada kata akimu Itu bedanya Orang yang sholat dengan benar Dengan yang tidak sholat dengan benar Kalau yang sholat dengan benar Akimus sholat Tapi kalau tidak sholat dengan benar Dia tidak akimu Akimus sholat itu artinya Laksanakan sholat secara sempurna Sesuai rukunnya Sesuai syaratnya ini Fasolli berdoa lah kepada Tuhan Wanhar Wanhar Ada yang mengartikan sholat disini Sholat idul adha Tapi kita katakan Tidak bukan sholat idul adha Inhar Apa artinya inhar Yang berkata sholat idul adha Dia katakan inhar Itu antara lain Berarti letakkan tanganmu di dada Di bawah leher Ada orang yang sholat seperti itu Kalau memang itu perintah Tuhan Kita tidak akan menemukan Riwayat yang menyatakan Nabi terkadang sholat menuruskan tangan Terkadang di atas perut Jadi apa artinya Sebelihlah unta Nah dari sini datang Apa namanya Tuntunan Bahwa kalau memperoleh anak Sebelihlah binatang Sebagai tanda syukur Akekah itu Akekah itu Dari tuntunan Dari Tuntunan Tafsir Dari surat al-kawasar ini Berdo'alah Dan kemudian Sembelihlah binatang Yang terakhir Inna syadi'aka wal-abtar Yang memusuhi kamu Kamu itu terputus dari kebajikan Abtar itu Semoga bisa membantu teman-teman Semoga bisa membantu teman-teman Lebih memaknai dan menghayati surat ini Ketika dibaca pada saat sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton